Hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis Ipa Fisika kelas 9. Jadi listrik statis menunjukkan interaksi antara muatan listrik yang bersifat sementara. Jadi kata kuncinya adalah sementara. Jadi bisa aja waktu ini ada dan 1 jam kemudian sudah tidak ada. Dalam sebuah atom terdapat muatan positif, proton yang positif ini. Kemudian elektron yang muatan negatif. Dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron digambarkan di sini biru ini ya. Sedangkan muatan yang mudah berpindah adalah elektron. Hal ini mudah dipahami karena dia ada di bagian yang luar, terluar daripada sebuah atom. Peristiwa listrik statis biasanya muncul akibat gesekan antara dua benda berbeda jenis dengan kecocokan terentu. Misalnya plastik itu cocok dengan wool atau rambut, maka akan terjadi peristiwa listrik statis. Sebuah benda netral punya jumlah proton dan elektron yang sama. Sedangkan benda bermuatan positif, jika jumlah elektron itu lebih sedikit dibandingkan jumlah protonnya. Benda itu bermuatan negatif jika dia punya kelebihan elektron. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah, subyeknya atau tokoh utamanya adalah elektron. Karena dia yang mudah berpindah. Jadi jangan bilang proton berpindah, tapi elektron berpindah. Ketika dua benda tertentu saling digosokkan, maka elektron dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Misalnya kayak karet, ebonit, ebonit itu yang kayak gini nih ya. Yang benda material hitam ini, plastik dan sutra itu mudah menangkap elektron. Jadi kalau digosokkan, karet, ebonit, plastik dan sutra akan bermuatan negatif. Kalau penggosoknya cocok ya misalnya dengan rambut, kain wall, rambut atau bulu tangan. Nah sedangkan rambut, kaca, wall mudah kehilangan elektron. Jadi rambut, kaca, wall itu nantinya akan bermuatan positif. Dua benda yang berbeda muatan akan tarik-menarik. Misalnya muatan benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif. Kemudian alat ini adalah sebuah alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan. Atau benda itu bermuatan atau tidak. Itu namanya elektroskop. Jadi kita bisa mengetahui jenis muatan secara tidak langsung. Pada elektroskop terjadi induksi listrik. Apa itu induksi listrik? Indoksi listrik itu adalah pemisahan muatan dalam suatu penghantar. Karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Misalnya didekati dengan benda bermuatan negatif di sini. Misalnya ya kita tahu saja benda bermuatan negatif di sini. Seperti ini. Maka ini kan semua netral. Plus minusnya sama. Tapi kemudian bagian yang plusnya akan ngumpul di bagian atas karena tertarik. Sedangkan bagian sini dia akan negatif. Karena ditolak. Ya harusnya ini jumlahnya sama ya. Biar lebih mudah dimengerti ini plus ya. Baik. Kita lanjutkan ke gaya kulom. Itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang muncul antara dua muatan listrik. Jadi bisa proton dengan proton, proton dengan elektron, elektron dengan elektron. Dimana besarnya dipengaruhi oleh konstanta gaya kulom. Ini sudah ditetapkan ya. 9 x 10 pangkat 9 Nm per segi per kulom kuadrat. Ki 1 adalah besarnya muatan. Yang pertama satuannya kulom. Jadi kalau satuannya nanti mikro, nano itu harus diubah dulu menjadi kulom. Demikian juga dengan ki 2. Itu adalah muatan yang kedua. Dan ini R-nya itu jarak antara dua muatan yang harus dinyatakan dalam meter. Nah untuk menguasai ini, sebaiknya kalian menguasai dulu prasyarat matematikanya yaitu operasi bilangan berpangkat. Kemudian bagian terakhir adalah medan listrik. Nah medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik. Baik itu muatan positif maupun muatan negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah arah medannya tidak boleh kebalik ya. Positif itu keluar dari muatannya, sedangkan negatif itu masuk ke muatannya. Sedangkan medan listrik itu dirumuskan dengan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Mirip yang tadi ya. Cuma bedanya di sini tidak ada ki 1 atau ki 2. Tapi hanya ada satu muatan uji. Tapi semua satuannya sama ya. Muatan ujinya harus dalam kulom. K-nya juga yang tadi, yang 9 kali 10 pangkat 9. Dan R-nya atau jarak muatan uji, jarak titik dari muatan uji itu dalam meter. Oke. Untuk hitungannya mungkin di video kali ini saya akan fokus ke hitungannya saja ya. Kita punya muatan ki 1 sama dengan 12 mikrokulom. Kita tulis saja ya. Ki 1, 12 mikrokulom. Plus minusnya ini tidak usah dioperasi ini ya, karena plus dan minus. Berarti dia nanti akan tarik-menarik begitu saja. Sama saja dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Sedangkan muatan 2, di sini ada 3 mikrokulom. Berarti 3 mikrokulom. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Terpisah pada jarak 6 cm. Berarti R-nya adalah 6 cm. Nah, 6 cm itu harus jadi meter. Berarti 6 per 100. Karena jaraknya cm ke meter itu naik 2 ya. Atau kita bisa langsung nyatakan dalam bentuk pangkat. 6 kali 10 pangkat kalau di bawah, itu minus 2 meter. Nah, kita operasikan dengan rumus tadi. Di mana F sama dengan K kali Ki 1 kali Ki 2 dibagi dengan jarak dikuadratkan. Karena satuannya di sini sudah komplit, saya tidak akan tulis satuannya supaya lebih simple saja di pekerjaan kita. 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 12 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan 3 kali 10 pangkat minus 6 juga dibagikan di sini hati-hati. Ini harus kita kurungin ya. 6 kali 10 pangkat minus 2 dan itu harus dikuadratkan. Oke, yang tanpa 10 pangkat kita akan satukan dulu. Berarti 9 kali 12 kali 3 kali 10 pangkat 9 tambah minus 6 tambah minus 6 per 6 kuadrat. 36 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan itu 10 pangkat minus 4 ya. Nah, 36 ini 12 kali 3 itu juga 36 berarti akan sama dengan 9 kali 10 pangkat. 9 kurangi 6, 3. 3 kurangi 6 minus 3 yang bawahnya 10 pangkat minus 4. Nah, kalau misalnya pembagian pangkat gini kan berarti gini jadinya. 9 kali 10 pangkat minus 3 per itu dikurangin minus 4. Jadi, 9 kali 10 pangkat minus 3 plus 4. Jadi, 9 kali 10 pangkat 1 alias sama dengan 90 Newton. Begitu. Soal berikutnya. Sebuah titik terletak pada jarak 3 mm dari sebuah muatan uji. Nah, dari soal seperti ini, ini adalah soal median listrik ya. Berarti kita tulis dulu aja diketahuinya, R-nya adalah 3 mm. Berarti kita harus jadikan meter, mm ke meter itu naik 3, dibagi 1000. Atau kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jika besar muatan uji adalah 2 kulom, Q-nya adalah 2 kulom, kebetulan nggak ada pangkat-pangkatnya. Maka, besar median listrik di tempat itu adalah berapa? Median listrik dirumuskan K kali Q per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Ini tadi yang, kali itu kan apalan ya. Kalikan Q-nya, 2 kulom, satunya udah sesuai. Kalikan, disini 3 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Kita operasikan dulu yang 9 kali 2 dulu, kali 10 pangkat 9. Yang di bawah, 3 kuadrat adalah 9. 10 pangkat min 3 kuadrat adalah 10 pangkat minus 6. 9-nya bisa kita coret. 2 kali 10 pangkat 9, kurangi min 6. Min min itu plus ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 15, satunya Newton per kulom. Berarti jawabannya yang kembali yang A ya. Berikutnya, gaya tolak-menolak antara 2 bola gabus bermuatan yang terpisah sejauh 8 cm adalah 3 Newton. Jika jarak antara bola dikurangi sebanyak 6 cm, maka gaya tolak-menolaknya menjadi... Ini berarti perbandingan ya. Gaya tolak-menolak yang pertama adalah F1-nya itu 3 Newton. Terpisah sejauh 8 cm. Berarti itu jarak yang pertama. 8 cm. Jika jarak bola dikurangi sebanyak 6, nah itu hati-hati tuh. Nah, jarak yang kedua itu dikurangi 6. Berarti dari 8 dikurangi 6. 8 kurangi 6. Berarti 2 cm. Nah, ini harus dibaca baik-baik ya. Jika jarak antara bola dikurangi sebanyak 6. Kadang-kadang disoal, jika jarak dijadikan 6, nah itu berbeda. Yang ditanyakan berapa gaya listrik sekarang. Ini pakai rumus langsung aja. F2 itu sama dengan jarak pertama bagi jarak kedua dalam kuadrat, dikalikan gaya mula-mula. Nah, jarak yang pertama. 8 cm. Dibagi 2 cm. Jangan 6 ya. Kuadrat dikalikan F1-nya adalah 3 Newton. Sentimeternya coret. 8 bagi 2, 4. 4 kuadrat, 16 ya. 16 kalikan 3 Newton adalah 48 Newton. Jawabannya yang C. Berikutnya, 2 buah muatan yaitu plus 3 Ki dan minus 2 Ki plus minusnya gak usah dipikirin karena itu adalah gaya tarik-menarik. Terpisah sejauh D dan menghasilkan gaya elektrostatis sebesar F. Jika jarak keduanya diperkecil menjadi 1 per 4 semula. Nah, ini dikutus dulu ketahuinya ya. Ki 1 semula udah seperti ini. Oh, tapi kita lihat muatan tetap seperti sebelumnya. Berarti kalau muatan tetap seperti sebelumnya, kita gak usah repot-repot pakai yang ini. kita cukup pakai yang tadi aja karena muatannya tidak diperhitungkan rupanya. Kalau muatannya tidak diperhitungkan, udah. Kita kayak tadi aja. F2 sama dengan R1 bagi R2 kuadrat kalikan R1. Oh iya, jangan lupa. Di sini, R1-nya adalah anggap aja R. R2-nya 1 per 4 semula. Berarti 1 per 4 kali R atau R per 4 gitu lah ya. R per 4. Ini biar enak dikasih angka 1 ya. 1 R gitu ya. Nah, kita masukkan. Jarak pertamanya 1 R. Jarak keduanya 1 per 4 R. Ini jangan lupa dikuadratkan. Oh, bukan sama dengan. Tapi adalah dikalikan F1. F1-nya adalah F ya. Gaya mula-mulanya disebut F begitu. Nah, di sini kita bisa coret dulu. 1 bagi 1 per 4 itu sama aja dengan 1 kali 4 per 1 ya. Ya, ini diingat kembali caranya. Kalau 1 dibiak pecahan, itu 1 kali kebalikannya. Yaudah ditulis. 1 kali 4 per 1. Jangan lupa, ini ada dalam kuadrat. 1 kali 4 per 1 berarti 4. 4 kuadrat berarti 16 F. Jawabannya yang C. Berikutnya, inilah soal terakhir di video kali ini. Kita simak. Dua buah muatan listrik Ki 1 dan Ki 2 terpisah sejauh R dengan tolak-menolak, gayanya tolak-menolak dengan gaya listrik sebesar F. Jika muatan listriknya diubah menjadi 3 Ki 1 dan 6 Ki 2, terpisahnya dijauhkan jadi 3 R, maka gaya tolak-menolaknya menjadi. Nah, untuk soal kayak gini, kita bisa pakai cara langsung aja ya. Pakai perbandingan langsung. Kayak gini perbandingan langsungnya. F2 itu sama dengan Ki 1 akhir dibagi Ki 1 awal. Yang dikasih aksen ini adalah yang akhir gitu. Dikalikan Ki 2 akhir dibagi Ki 2 awal. Dikalikan jarak mula-mula dibagi jarak kedua. Kuadrat kalikan F1. Udah pakai rumus langsung aja kayak gini. Jadi nggak usah F1 dihitung dulu, F2 dihitung dulu. Lama ya. Ki 1 akhirnya adalah 3 Ki 1. Awalnya Ki 1 saja. Coret tak apa-apa. Muatan 2-nya 6 Ki 2. Muatan asalnya Ki 2 doang coret juga habis. R1-nya semula 1 R. Biar nanti nggak lupa. Kalau R aja kadang lupa, dipikir 0. Dibagi 3 R. Ingat ini dalam kuadrat, R-nya bisa dicoret tentu saja. F1-nya F begitu saja. 3 kali 6 adalah 18. Sepertiga dikuadratkan itu 1 per 9. Berarti 18 x 1 bagi 9, 2 F.